Di sebuah tempat gelap terlihat seorang pria yang sedang diinterogasi oleh dua orang intelijen yang menanyakan siapakah dirinya dan inilah jawabannya. Simak terus alur film ini guys, karena beberapa kali ditonton pun film ini gak ada bosennya. Bersama gue Ren dan inilah alur cerita filmnya. Pria ini bernama Hatch, terlihat dia menjalani sebuah kehidupan yang cukup membosankan setiap harinya. Seperti lari pagi, buang sampah, masak, ngopi, kerja, pulang kerja, dan tidur. Dan seperti itulah terus-menerus. Hingga di suatu hari di tengah malam, ketika sedang tidur, tiba-tiba Hatch mendengar sesuatu dari luar kamar. Dia memeriksa kamar kedua anaknya, yang mana sang adik sudah tidur, sementara abangnya masih bangun. Waduh, cowok kalau tengah malam masih bangun, kira-kira lagi ngapain guys? Gak tahu. Hatch pun langsung memeriksa lantai bawah. Dan ternyata... Ketika Hatch ingin menelpon polisi, tiba-tiba dia ketahuan. Dan maling ini pun langsung meminta uang pada Hatch. Bukan hanya uang, bahkan maling ini juga mengambil jam tangan milik Hatch. Namun disinilah Hatch melihat tato burung emprit di tangan maling tersebut. Namun tanpa diduga, tiba-tiba anak Hatch terbang dan langsung memiting salah satu maling. Sang anak pun meminta ayahnya untuk memukul maling tersebut. Namun ketika Hatch ingin memukul kedua maling tersebut, tiba-tiba Hatch mengurunkan niatnya. Alhasil anak Hatch pun ditonjok dan para maling berhasil melarikan diri. Semenjak kejadian itu, sang anak pun kecewa pada ayahnya dan menganggap sang ayah hanyalah seorang pengecut. Di pagi harinya, ketika ingin berangkat kerja, Hatch bertemu dengan tetangganya yang baru saja mendapatkan mobil antik berkecepatan tinggi dari orang tuanya yang baru saja modar. Disini sang tetangga sudah mendengar kejadian tadi malam. Dan terlihat dia menyalahkan Hatch karena tidak berbuat apa-apa ketika keluarganya dalam bahaya. Setelahnya Hatch pun pergi ke kantornya, ternyata kabar perampokan di rumah Hatch juga sudah tersebar sampai ke kantornya. Dan lagi-lagi, disini teman kantor Hatch sangat menyayangkan sikap Hatch yang hanya diem saja ketika keluarganya dalam bahaya. Charlie pun memberikan Hatch sebuah pistol, supaya Hatch bisa berjaga-jaga jika nanti keluarganya kembali dalam bahaya. Karena bagaimanapun, istri Hatch ternyata adalah saudaranya Charlie. Hatch pun menerima pistol itu, namun anehnya pistol itu malah disimpan di dalam kulkas. Saat di kantor, Hatch terus kefikiran dengan kejadian perampokan itu dan pendapat orang-orang yang menyalahkan sikapnya sehingga Hatch pun jadi merasa bersalah. Setelah pulang kerja, Hatch yang frustasi pun pergi ke suatu ruangan dan memutar sebuah radio tua. Ternyata radio ini bukanlah radio tua, melainkan sebuah alat komunikasi Hatch dengan seseorang. Di sini Hatch pun curhat pada orang itu tentang kejadian tadi malam. Yang mana ternyata alasan Hatch tidak menyerang maling itu karena Hatch melihat sesungguhnya maling itu sudah ketakutan. Ditambah lagi ternyata pistol yang maling itu bawa tidak ada pelurunya. Setelah puas curhat, Hatch pun pergi ke panti Jompo untuk menemui ayahnya yaitu kakek Sugiyarto, sohibnya kakek Sugiyono. Di sini Hatch memasak makanan dan makan bersama ayahnya sambil nonton film Bedil-Bedilan. Dan di sini pula perhatian Hatch terpaku pada foto jadul Hatch ayahnya dan adiknya. Setelahnya Hatch kembali pulang ke rumah. Di sini dia mendapati putrinya yang sedang bersedih karena kehilangan kalung kucingnya. Hatch pun kefikiran jangan-jangan kalung kucing anaknya tak sengaja dibawa oleh para perampok kemarin. Dan karena tak mau anak sayangannya ini sedih, Hatch pun memutuskan untuk mencari para perampok itu sekarang juga. Sebelumnya Hatch kembali ke panti Jompo ayahnya. Di sini dia mengambil senjata dan juga kartu FBI milik ayahnya karena ternyata kakek Sugiyarto ini adalah pensiunan FBI. Hatch yang ingat akan tato perampok tersebut akhirnya mulai melacak dengan menelusuri jasa pembuatan tato di kota tersebut. Sayangnya tidak ada yang tahu tentang tato tersebut. Hingga sampailah Hatch di tempat pembuatan tato terakhir. Di sini Hatch menanyakan soal tato burung itu. Tapi orang-orang di sana malah menantang Hatch untuk berbaku hantam. Namun ketika salah satu orang di sana melihat tato di tangan Hatch, tiba-tiba nyali mereka menciut dan pemilik toko pun langsung mendadak jadi baik. Singkatnya Hatch pun langsung pergi ke rumah para rampok itu dan tanpa basa-basi langsung menyerang perampok pria. Hatch meminta balik jam tangannya dan meminta kalung kucing putrinya. Hampir saja Hatch menghabisi pria ini. Namun ketika mendengar suara bayi menangis dan mengeceknya. Di sini Hatch pun baru sadar bahwa kedua maling ini terpaksa melakukan tindak kejahatan untuk mengobati bayi mereka yang sedang sakit. Di sini Hatch pun langsung pergi dan menyesali perbuatannya yang hampir saja menghabisi seorang ayah yang memiliki tanggung jawab besar pada anaknya. Setelahnya Hatch pun pulang dengan sebuah bus malam. Namun siapa sangka busnya dihadang oleh sekelompok pemuda begundal. Para pemuda ini pun masuk ke bus tersebut dan mereka menggoda seorang gadis yang duduk sendirian di dalam bus. Melihat itu Hatch pun pergi ke pintu depan. Namun bukannya untuk kabur melainkan untuk menutup pintu bus. Dan di sini Hatch pun meluapkan emosi sekalian melepas candu untuk ngegebukin orang. Hatch sempat beberapa kali terkena pukulan. Bahkan dia sampai mental keluar. Namun di sini Hatch dapat bagit kembali dan mendadak berubah menjadi seorang yang berbeda dan lebih brutal. Seluruh pemuda ini pun tumbang dan satu orang di antara mereka hampir saja modan. Untungnya dengan sebuah sedotan Hatch dapat menolong pemuda itu hingga akhirnya dia berhasil bernafas lagi. Setelahnya Hatch pun pulang ke rumah. Di sini sang istri mengobati lukanya dan sang istri tidak percaya bahwa Hatch bisa kembali memberuta lagi. Padahal dulu sudah berniat untuk bertobat. Hatch pun akhirnya menjelaskan bahwa dia sudah sampai di poncak emosi karena selalu diremehkan lingkungannya bahkan anaknya sendiri. Ditambah lagi ternyata Hatch sangat merindukan istrinya. Karena meskipun mereka tinggal serumah dan tidur di kasur yang sama. Namun entah sudah berapa lama mereka tidak berpelukan apalagi main kuda-kudaan. Mendengar ungkapan tulus dari Hatch, sang istri pun jadi sedih dan tersadar betapa dia sudah melukai suaminya selama ini dan lebih membentikan pekerjaan daripada hubungannya dengan sang suami. Di sisi lain terlihat seorang pemilik klub malam bernama Julian yang baru saja sampai di klub malamnya dan ikut bernyanyi dengan anak buahnya. Namun sayangnya setelah selesai bernyanyi dan menyapa koleganya, para kolega malah meragukan kualitas Julian dan merasa bahwa uang haram mereka tidak aman jika dititipkan pada Julian yang terlihat tidak garang. Kesal mendengar ucapan koleganya, Julian pun mengambil salah satu pengunjung berbadan besar lalu menghabisi pria tersebut di depan mata para koleganya. Dan setelah melihat itu, akhirnya para kolega pun kembali mempercayakan Julian untuk menyimpan uang haram mereka. Setelahnya Julian pun mendapat telpon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa adiknya masuk UGD. Sesampainya di rumah sakit, ternyata adik Julian adalah orang yang tadi digebukin oleh Hatch. Dan Julian pun langsung menyuruh tangan kanannya yaitu Pavel untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Di sisi lain, Hatch yang sedang bersama keluarganya tiba-tiba mendapat telpon dari temannya yang memperingatinya untuk berhati-hati karena orang yang kemarin dia gebukin adalah adik dari Julian. Dan temannya juga menyarankan Hatch untuk pergi ke Babershop langganan mereka untuk mencari informasi tentang Julian. Singkatnya Hatch pun pergi ke Babershop tersebut dan bertemu dengan seseorang yang memiliki julukan The Baber. Di sini Hatch mendapatkan informasi bahwa Julian adalah gangster kelas kakap yang mempunyai hobi sebagai kolektor lukisan. Dan dia juga memiliki bisnis yaitu investasi uang haram yang bernama Opsar. Sementara itu, Julian yang masih belum mendapatkan informasi tentang Hatch segera mengutus hacker terbaiknya untuk mencari informasi tentang Hatch. Awalnya sang hacker sangat percaya diri bisa membongkar identitas dari Hatch. Namun ketika hacker tersebut sudah mendapatkan identitas asli Hatch, sang hacker pun menadak langsung mengundurkan diri bahkan dia rela tanpa digaji. Kembali ke Hatch yang saat itu terlihat sedang makan malam dengan keluarganya. Namun tak lama kemudian datang segerombolan mobil yang hendak menyerang rumah Hatch. Hatch yang menyadari hal itu pun langsung menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan setelahnya, Hatch pun langsung mematikan seluruh lampu di rumah karena dia akan segera kembali membrutal. Dengan menggunakan strategi Gerilia, Hatch pun berhasil menumbangkan para penyusup satu persatu. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Hatch pun tumbang dan langsung diculik. Tetapi ternyata perlawanan Hatch tidak sampai di situ. Ketika dia kembali tersadar, Hatch pun kembali melakukan perlawanan di dalam mobil hingga membuat mobil itu jungkir balik. Dan akibat kejadian itu, Pavel sang tangan kanan Julian pun harus modar. Setelahnya, Hatch pun kembali ke rumah. Dan di sini, dia meminta keluarganya untuk sementara mengungsi keluar kota. Dan sebelum pergi, Hatch berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia membrutal. Setelah keluarganya pergi, Hatch pun kembali ke ruang bawah tanah dan mengambil semua harta emasnya. Lalu setelah hartanya aman, selanjutnya tanpa ragu, Hatch pun membakar rumahnya. Hatch pun memutuskan untuk pergi. Namun bukannya pergi dengan mobilnya sendiri, di sini Hatch malah membawa lari mobil klasik milik tetangganya. Di sisi lain, tiba-tiba dua orang pemuda datang ke pati Jompo untuk menghabisi ayahnya Hatch. Namun tanpa mereka duga, tiba-tiba... Kembali ke Hatch yang pergi ke kantornya. Di sini, dengan seluruh hartanya, dia membeli kantor beserta isi-isinya. Setelah deal di kantor ini, Hatch pun segera menyiapkan berbagai macam perangkap. Di malam harinya, Hatch pun pergi ke kantor obsak milik Julian. Di sini, Hatch langsung menghabisi seluruh anak buah Julian, serta membakar seluruh lukisan dan juga uang haram yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dengan santainya, Hatch pun datang ke klub malam milik Julian untuk mengobrol. Di sini, anak buah Julian ingin sekali menghabisi Hatch. Namun ternyata... Akhirnya, Hatch dan Julian pun mengobrol berdua. Hatch menyarankan Julian agar mengakhiri perselisihan mereka. Lalu Hatch menyuruh Julian untuk memulai semua usahanya dari awal dengan baik-baik. Julian pun sempat tersentuh dengan kata-kata dari Hatch. Namun ketika menyadari bahwa lukisan dan seluruh uangnya sudah dibakar oleh Hatch, akhirnya Julian pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghabisi Hatch. Hatch pun kabur ke kantornya. Dan di sini, dia sempat terkena tembak. Namun siapa sangka, tiba-tiba adiknya Hatch datang untuk membantu. Dan dialah orang yang selama ini menjadi teman curhat Hatch di radio tuanya. Bukan hanya itu, ternyata sang ayah juga datang membantu sekalian lepas candu untuk menghabisi orang seperti pertempuran dahulu. Pertempuran pun berlanjut ke dalam kantor. Dan di sini, jebakan yang dipasang oleh Hatch berhasil dengan telak mengenai anak buah Julian hingga modar. Dan di sini, jebakan yang dipasang oleh Hatch. Hingga tersisalah Julian seorang. Namun sayangnya, seluruh peluru milik Hatch, ayah dan adiknya sudah habis. Julian yang pelurunya masih banyak, dengan begitu percaya diri, langsung maju untuk menghabisi mereka. Namun dia tidak menduga bahwa Hatch akan melakukan serangan terakhir dengan menggunakan bom di tangannya. Hingga akhirnya... Setelahnya kisah pun kembali ke dialog awal ketika Hatch sedang diinterogasi oleh dua orang intelijen. Dan tiba-tiba saja, kedua intelijen itu ditelepon seseorang yang menyuruh mereka untuk membebaskan Hatch. Beberapa hari kemudian, terlihat Hatch bersama istrinya yang sedang memilih rumah baru. Yang mana rumah itu harus luas, mewah dan paling penting harus memiliki ruang bawah tanah. Tamat, dan seperti itulah ceritanya. Wow, cukup keren juga film ini guys. Gimana teman-teman, dari 1 sampai 10, kira-kira kalian ngasih nilai berapa buat film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tau gue. And then, sepertinya sampai sini dulu aja video kita kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai habis. Akhirnya tahun 6 menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi tren. Sampai jumpa lagi di video sensasi tren berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.